Halo semuanya, balik lagi di channel gue Banyak sekali dari kalian yang lebih memilih hero repair daripada hero baru Itu kenapa gitu? Ya memang bener sekali sih, hero repair itu giginya minta ampun gitu Jadi gue disini akan kasih tau kalian beberapa hero repair yang patut kalian aktifin di suatu hari nanti Jadi simak video ini Oke yang pertama itu adalah Scorpio Milo Scorpio Milo adalah hero salah satu God Saint Pertama, yang menurut gue adalah patut banget kalian repair Karena Scorpio Milo ini cukup memberikan basic attack doang ke musuh Jadi dia bisa ngeluarin basic attack 3 langsung Jadi kalau udah sampai antaresnya, dia akan jadi meledak men Dan ledakannya itu lumayan sakit banget Dan inilah kenapa repair Milo itu sangat berguna sekali Dan ini pun dijamir di Cina, itu masih kepake Dari hero yang lain gitu Ini jadi adalah mungkin hero metabody ya Tapi menurut gue sekarang agak redup di Cina Yang pake Scorpio Milo sekarang Jadi kayak gitu, tapi ini worth it banget buat kalian yang masih mau naikin Galaxy N2R Desain saya kening versi saya Jadi kalian bisa pilih Milo disini Oke yang kedua ini adalah Libra doko Libra doko ini di repair abis-abisan ya Karena kan disaat dia ngeluarin rozan hakiroha tuh kadang musuh gak mati gitu Jadi kita stress dong gak mati kan Jadi maka dari itu dia di repair rombak sekali Di repair abis-abisan banget Yang dimana dia skill 2 nya itu di repair Jadi lebih GG lagi Jadi saat si doko ini mempunyai 4 tiger soul yang mengelilingi tubuhnya Dia bisa ngeluarin skill repairnya Yang dimana dia akan menuju ke arah 1 musuh duluan Dengan 4 naga Dengan 1 naganya itu 260% physical damage Jika musuh tersebut itu gak mati Dengan 4 naga tersebut Si doko akan langsung mengeluarkan area damage Dan itu sakit banget Gila jadi 260% dikali 4 Itu ya bisa dibilang hampir seribu lebih area damage nya Itu parah banget Jadi pengguna Jun nanti siap-siap aja Modar ya Kayak gitu Oke terus yang ketiga adalah Jemini Saga Jemini Saga ini sangat gila banget di repairnya Dia sering banget dipake di Jambir China Di Galaxian War Itu sering dipake banget Untuk Jemini ini yang di repair adalah pasifnya Yang good and evil Jadi dimana dia bisa sekaligus area damage Sekaligus single target juga Ditambah lagi dia punya vampiric 30% Terus anti resist sekitar 35% Di repairnya nanti Jadi kalo dia menyerang 5 musuh sekaligus Dia akan mendapatkan resist sekitar 35% Terus jika dia menyerang 4 musuh Dia akan mendapatkan vampiric sekitar 30% Dan itu gila banget Setelah itu Jika dia berhasil mengeluarkan Galaxian Explosion Untuk pertama kali Terus di Galaxian Explosion yang kedua Si Jemini ini akan sekaligus Mengeluarkan area damage Terus dia akan menandai satu musuh Atau menyerang satu musuh Dengan damage Gila banget Gue gak tau ini damage nya berapa Pokoknya mental kerasnya itu parah banget Dia bisa Ngeliminasi musuh tersebut Ya kan Dengan single target Dan itu sakit banget Kayak gitu Dan ini pun parah banget Karena dia sering dipake di Jemir Gara-gara ini Dan dia sering di band Di Galaxian War Itu gila banget Inilah kekuatan Jemini Saga Oke seterusnya Yang keempat adalah Sagittarius Aeolos Yap bener banget Sagittarius Aeolos Repairnya menjadi idaman sekali Di Misalnya saya bikin inversi Cina ini Dikarenakan dia bisa dibilang Ngeselin guys Gini Kalau dia dibunuh Itu ngeselin juga Kalau gak dibunuh Ngeselin juga gitu Jadi repairnya gini Dia itu yang direpair adalah Pasifnya teman-teman Jadi dimana Dia itu Kalau mati Dia langsung mengeluarkan Acak teman-teman Serangan acak Dengan damage 1000% Physical damage Ke satu musuh Dan itu pun gue yakin Satu musuh terribut Sudah mati sih 1000% Physical damage Dari Aeolos men Parah banget Dan 90% Serangannya Itu terbagi Ke teman-temannya Jadi temannya juga Kena juga Tapi 90% doang Bukan 100% Damagenya gitu Dan itu pun Gila banget Jadi Dia tuh gak di kill Susah Kalau di kill Nyusahin juga gitu Itu parah banget sih Gila banget Dan dia tuh Langsung mengembalikan Attack yang diserap Tadi ke teman-temannya Itu level 3 aja Udah cukup Untuk yang kelima Ini adalah Si piece chest Aphrodite Teman-teman Ini piece chest Di repair yang sekarang ini Gila banget ya Jadi Dia tuh Tambah ngeselin banget Dia tuh Menurut gue adalah Typical Hades Tapi versi Physical attack gitu Teman-teman Jadi kalau Hades tuh Kalau Dia udah ngeluarin Great Eclipse 2 Kan dia nyerang Dapat vampiric tuh Nah ini sama juga Berlaku dengan Piece chest repair ini Jadi dia nyerang Dapat vampiric juga Jadi kalau nyawanya kecil Dia nyerang penuh lagi Gitu kan Jadi gitu Jadi yang di repair Untuk si piece chest ini Adalah pasifnya teman-teman Warrior of Beauty Pasif atau skill yang keempat Jadi yang dimana Dia kalau udah level 5 Pasifnya Setiap 8% HPnya dia hilang Itu akan menjadi Satu stack mawarnya Jadi Nggak perlu lagi Energi Buat satu mawarnya Kayak gitu Jadi dia tuh ngeselin banget Apalagi Kalau kalian ngekill Nihiro Tapi nggak mati Itu malah Gila kacau banget Ya kan Malah kalian yang bisa dibilang Nanti digebukin Nama Nihiro gitu Padahal Ini gila banget Nihiro langsung dipakai Setelah keluarnya Di repairnya di Cina Ini langsung dipakai Di Galaxy Bar Dan di Jamir juga Parah banget Gila Untuk yang ke enam Yaitu si Cancer Dashmax Ini Cancer Dashmax Menurut gue Nggak mau gue Masukin ke sini Tapi GG juga Oke Jadi dia tuh Adal tipikal Let's main Standing banget Jadi Menurut gue Ini pake Nihiro Agak lama Tapi nanti Bakal GG banget Ya Untuk Cancer Diderfest ini Yang di repair Skill 2 nya Yang Jibaku Atau Yomotsuno Hirasaka Jadi dia tuh Setiap Kalau udah Ngumpulin Stack Arwah Jadi kalau dia Ngesummon Arwah 3 Ya kan Dia ngesummon Arwah 3 kali Nah kayak gitu Dia akan Mendapatkan Di atas Kepalanya Ada stack 3 arwah Nanti kalau Arwahnya ini Udah melewati 16 kali Summon Oleh si Cancer ini Dia akan Mendapatkan HP Ya kan HP 60% Terus Lifesteal 60% Terus Double Death Naik 60% Recovernya Naik 60% Juga Pokoknya Semuanya 60% Dan Speednya Naik Sekitar 60an Kalau gak Salah Kayak gitu Dan Ini pun Gila banget Dan Dia bisa Jalan 3 kali Gila gak Itu Parah banget Si Cancer ini Tapi Jauh Ini Jarang Banget Yang Pakai Cancer Buat Kayak Gini Apalagi Kalau Dia Gabungin Nama Book of Death Juga Itu Parah Banget Oke Teman Teman Mungkin Kayak gitu Untuk Video Beberapa Repair Hero Yang Harus Kalian Repair Suatu Hari Nanti Mungkin Ini Segitu Membantu Untuk Kalian Yang Bingung Banget Harus Nge-reper Apa Buat Nyiap Apa Gitu Oke Jadi Kalian Kalau Suka Dengan Video Kayak Gini Kalian Bisa Request Apa Di Kolom Komentar Nanti Kalau Kalian Mau Request Apa Ntar Gue Buatin Videonya Tapi Asalkan Jangan Ngawur Kalau Ngawur Gue Gimana Gitu Jadi Terima Kasih Tengah Nonton Video Ini Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Selamat Malam Minggu Dan Bye Bye Bye